Hey guys, Happy New Year, welcome back to my channel Jadi hari ini aku akan ngomongin Best of Beauty 2016 Agak telat sih sebenernya, cuman aku baru sempat filming sekarang Jadi di video kali ini, aku akan ngomongin produk-produk yang aku gak bisa stop pake di tahun ini Ataupun produk-produk yang aku suka banget di tahun ini Sebelumnya jangan ketawainya kalau misalkan tanah aku agak belang-belang dikit gini Jadi ceritanya aku self-tanning Dan aku kayaknya salah aplikasiinnya di bagian tangan Jadi ini agak blotchy itu Sininya udah putih lagi, kemarin hitam gitu kayak umpal-lumpan, kayak gangguro girl Sekarang udah mulai balik lagi, tapi yang sebelah sini lagi fading gitu Dan warnanya gak rata banget Jadi tolong jangan salah fokus Yang pertama adalah primer Primer kesukaan aku adalah ini, si Benefit Professional Aku pake ini kalau misalkan lagi mau ada event Atau misalkan mau pake makeup yang bener-bener keliatan flawless Karena primer ini bikin muka aku keliatan lebih halus Primer ini agak kering sih di muka aku Cuman aku bisa akalin pake moisturizer dulu ataupun pake primer yang hydrating dulu sebelum pake ini Dan it works just fine Sekarang foundation Foundation favorit aku di tahun ini adalah Mostly drugstore sih Yang pertama adalah this one Ini adalah Maybelline Matte and Poreless Walaupun dia tulisannya matte Tapi dia sama sekali gak bikin kulit aku kering Aku gak tau kenapa padahal dia matte harusnya Tapi dia lebih kayak kesatin finish gitu sih Dan Fit Me range ini baru launching di Indo Kayak sebulan atau dua bulan yang malu aku lupa Tapi ini sebelum launching di Indo pun aku udah pake ini Aku waktu itu belinya online Sebelum Fit Me range masuk di Indo Aku udah pake ini Tapi waktu itu aku belinya online Tapi sekarang ini udah bisa dibeli dimana-mana Walaupun shadenya kadang suka abis Ini ada Bourjois Healthy Mix Serum Foundation Aku suka banget foundation ini Kalo misalkan kulit aku lagi berdua-berdua kering Ini juga drugstore Tapi harganya lebih sedikit mahal daripada si Fit Me tadi Si Fit Me tadi kalo gak salah harganya 150 ribuan ya Dan ini tuh harganya kalo di Watson gitu Sekitar 230 ribuan Dan ini foundation tuh bener-bener Aku cinta mati Karena dia teksturnya gel Terus dia bikin kulit aku keliatan youthful gitu Kemarin pas aku di LC Kan dingin banget Aku cuman bisa pake foundation ini Karena dia satu-satunya foundation yang super high rating Karena disana itu kemarin lagi dingin dan super lindi Apapun yang aku pake di muka aku Bener-bener keliatan cakey Karena Jadi itu bener-bener dingin Jadi kulit aku kering Tapi kalo misalnya aku pake foundation ini Keliatan less cakey Yang ketiga Ini bukan drugstore Tapi ini foundationnya amazing banget Super expensive Aku waktu belinya online Aku lupa harganya berapa Ini Kohjendo Aqua Foundation Ini aku punya yang shade-nya 213 Ini shade tergelap yang mereka punya Aku gak ngerti kenapa shade-nya cuman kan terang-terang gitu Foundation ini tuh juga sama Dia hydrating juga Jadi kalo misalkan Kamu kulitnya oily Aku gak recommend Dan coveragen ini tuh gak kayak full coverage Dia lebih kayak sheer tuh medium coverage Cuman aku suka Sama foundation ini Karena dia keliatan kayak airbrush Tapi gak keliatan cakey Kalo misalnya aku pake foundation ini Banyak yang kasih komplimen Kayak gelidnya bagus banget Dan segala macem padahal Selanjutnya powder Aku ada tiga juga Itu kan beda-beda gitu powdernya Yang pertama adalah RCMA Ini kayaknya favoritnya semua orang Gak perlu dijelasin lagi kenapa ini bagus Pokoknya ini emang juara banget Aku udah pake sama segini Gak ada yang sebenernya Karena aku dipot kesini Karena aku gak suka sama packagingnya dia Super messy Dan pakenya tuh ribet Jadinya aku beli kayak tempat pedak gini Ini beli di Muji Kalo gak salah Tapi kalian bisa beli dimanapun Kayak misalnya di Watson Ataupun di toko-toko kosmetik Yang doktor juga ada Aku banyak Ini aku dipot gitu Biar lebih praktis Pakenya dan bisa dipake buat traveling Terus yang kedua adalah MAC Salute Sheer Powder Ini juga Pokoknya aku udah crazy deh pake ini Ini mungkin pen ketiga di tahun ini No Ini pen kedua di tahun ini Dan ini udah kayak gini Aku udah beli break up-nya Karena scary Kalo misalkan Karena scary aja kalo misalkan powder habiskan Kayaknya dia ini Buat nge-set Si under eye Kalo misalkan aku lagi Make up sehari-hari gitu Yang makeup biasa aja Cuma take concealeran doang Kalo misalkan ke kampus Ataupun Kayak pergi-pergi yang santai banget gitu Terus yang ketiga adalah Powder-nya Hourglass Ini yang ambient light pink powder Ini yang punya Kayak diffused light Dia tuh kayak Hampir-hampir Terus lucent Jadi kalo misalkan Kelut aku lagi Ber-ber-berkering Banget Aku lebih pilih pake ini Karena dia Gak bikin keliatan cakey Dan Kayak dia tuh Gak ada coveragenya gitu Hampir-hampir Gak ada coveragenya Jadi Jadi dia cuman kayak Nge-set gitu Dan powder ini Bikin kulit aku keliatan Radiant Dan sehat gitu Kalo misalkan lagi Kering Kalo dia mengandung shimmer-shimmer gitu Selanjutnya adalah concealer Ini concealer-nya Maybelline Fit Me Aku punya dua Yang Sand sama yang medium Jadi yang medium itu Buat cancel out dark circles Yang Ini Kayak buat Conceal atau highlighting Udah gak Heran lagi Karena di setiap Video aku Rata-rata aku pake ini Udah No surprise Dan yang kedua Adalah Concealer Nars Ini yang radiant creamy Caster No Ini yang radiant creamy Mi concealer Aku punya yang Shade Custard Ini juga amazing Pokoknya kalo misalkan Aku lagi mau pergi-pergi Yang kayak Quick Terus kayak Bisa nutupin segalanya Tanpa harus pake foundation Aku pake si Nars ini Karena dia amazing Coverage-nya Selanjutnya adalah Bronzer Ada dua bronzer Ini yang pertama adalah Benefit Fula Bronzer Ini juga pen Kedua di tahun ini Pokoknya aku crazy Sama powder Sama bronzer Itu pakenya kayak Heboh gitu Kayak pake di segala-galanya Kadang-kadang juga aku pake kebadan-badan Biar keliatan bronzy Udah gak usah dijelasin lagi Dia pake kolam gula ini Emang favoritnya Semua orang Terus untuk bronzer yang lebih gelap Biasanya aku pake Baham sama mama Biasanya kalo misalnya Aku lagi mau keliatan lebih bronzy Aku lebih geling Dibanding si gula Gula tuh kayak lebih natural gitu Dan kolam ini Lebih kayak keliatan bronzy di aku Dan keduanya ini Bener-bener Sering banget Aku bawa traveling Tanpa harus bawa contouring produk lagi Karena Dua-duanya ini Undertone-nya Gak terlalu warm Jadi Bagus untuk contouring Kalo di skin tan aku Selanjutnya adalah Blush Dan untuk blush Aku juga punya tiga Yang sering malah aku pake Dan selalu aku bawa kemana-mana Kalo misalnya aku traveling Aku kayak kalo traveling tuh Gak pernah yang kayak bawa Makeup secukupnya Aku selalu bawanya yang kayak Lebay gitu Karena Gak tau Rasanya kayak ada yang ketinggalan aja Kalo misalnya bawa banyak Jadi Blush yang pertama yang sering banget Aku pake adalah Si Milani yang Luminoso Aku sering banget pake Dan aku tuh Waranya kalo pake blush tuh sedikit gitu Gak suka yang kayak Blushy banget Jadi aku lebih suka yang kayak Sheer blush Dan yang kedua ini MAC blush Ini yang blush baby Dan ini warnanya lebih Netral gitu Dibandingin si Luminoso Kan lebih warm Dan yang ketiga Ini adalah blushnya Si Physicians Formula yang Argan wear blush Ini yang warnanya natural Yang ini warnanya lebih pinki Daripada kedua yang tadi Aku pake ini kalo misalnya lagi Kayak minimum makeup Biar muka yang keliatan lebih fresh Selanjutnya aku punya hair letter You guys know Aku cinta mati sama hair letter Bener-bener gak bisa Hidup sama hair letter Misalnya aku lagi gak pake concealer pun Aku tetep pake hair letter Karena segitu cintanya aku sama hair letter Nah aku disini ada 5 produk Bik banget lah Tapi teksturnya beda-beda Ada yang liquid Ada yang stick Ada yang powder Jadi yang pertama adalah Haletnya Anastasia yang So Hollywood Ini tuh beberapa intense Super intense Bahkan pernah Waktu itu lagi New Year's Eve Aku waktu itu Lagi di pinggiran gitu Duduk sama temen-temen aku Terus dari jauh kayak ada Sekumpulan perempuan gitu Terus dia teriap dari jauh kayak Hey girl What's your highlight? So poppin Terus aku langsung kayak Oh my god So happy Karena Gak tau itu rasanya kayak Happy aja Kalo misalnya hair letter keliatan dari 10 meter Terus aku bilang aku pake ini Dan memang ini Ini udah berat crazy Dari crazy blinding Aku suka bahas sama hair letter ini Ini my number one favorite Aku salah bawa ini kalo misalnya aku traveling Karena dia agak gampang pecah Yang kedua adalah Becca Champagne Pop Aku juga suka banget sama hair letter ini Tapi aku lebih suka pake ini kalo misalnya sehari-hari Ini pen kedua aku Karena yang pertama pecah Yang ketiga adalah Becca Opel Ini aku sering pake juga Kalo misalkan lagi sehari-hari Karena dia Gak as intense Si Anastasia itu Karena aku sukanya yang kayak blending Cuman tetep Dia tetep blending Dan si Opel ini yang aku pake sekarang Yang ketiga ini adalah Marc Jacobs Spotlight Glow Stick Aku sering pake ini kalo misalnya aku bare face-an gitu Biar terlihat keliatan glowy Aku juga sering pake ini Underneath the powder Biar keliatannya lebih intense Dan yang ketiga adalah Cover FX Custom Enhancer Drops Ini aku punya yang Moonlight Aku juga suka bahas sama ini Karena dia bener-bener kayak Blending Foiled Looking Dan aku bener-bener suka sama formulanya Karena dia Drives to make Jadi gak perlu Diset lagi Walaupun aku tetep nge-set lagi pake yang highlight powder Supaya lebih Intense Dan yang selanjutnya adalah Setting Spray Ini MAC Fix Plus Gak perlu dijelasin lagi Fix Plus tuh yang the best Karena dia ada Glycerinnya Jadi ngebantu makeup nempel di muka Dan ini juga aku suka bahas sama Urban Decay Yang All Nighter Ini lebih kayak Buat Makeup yang lebih tahan lama Jadi abis aku spray si Fix Plus Aku sprayin si All Nighter ini Supaya lebih tahan lama makeupnya Karena menurut aku si Fix Plus itu kurang bikin makeup tahan lama Cuma bikin Makeup yang keliatan gak cakey aja gitu Selanjutnya adalah Brow Product Dan untuk brow product Aku suka bahas sama si Anastasia Brow Powder Duo ini Aku punya yang shade-nya Medium Brown Aku suka bahas sama ini Dia udah heat pan Udah sedih Tapi dia lama banget heat pan-nya Kayak ini udah setahun gitu Udah setahun lebih Dan dia baru segitu Kawet Selanjutnya adalah Eye Primer Ada dua juga Jadi yang pertama adalah Urban Decay Primer Potion Ini yang Eden Hampir di setiap tutorial aku Aku pake si Eden ini Karena emang Karena dia ada coverage-nya Buat nutupin veins ataupun darkness di kelopak mata Dan dia bikin eyeshadow aku long lasting Dan ini ada MAC 24 hour extend eye base Aku pake ini Kalau misalnya aku lagi pake eyeshadow yang glittery Contohnya si Colourpop ataupun Natasha dan mana Karena kalau misalnya pake Si Urban Decay ini Dia kurang nempel gitu Kalau buat yang glittery Jadi kalau misalnya buat yang glittery Aku lagi pake ini Karena dia kayak Lem gitu Stay di sana Selanjutnya adalah eyeshadow Nah yang pertama adalah palette-nya Lorac Yang Pro Matte Aku suka banget sama palette ini Karena dia Recil Terus Matte semua Terus juga pigmented Dan ini bener-bener travel friendly Terus dia juga punya kaca Walaupun kacanya juga Gak dipake juga Selanjutnya adalah Modern Renaissance Palette Ini kayaknya palette Kesukaannya Semua orang deh Karena Memang dia cantik banget Warna-warnanya juga Ada yang basic Neutral Terus ada yang warna-warna warm Yang dua ini essential Kalau misalnya aku traveling Dan yang selanjutnya adalah Eyeshadow yang di Z Palette Aku Yang Blut Blut ini adalah Makeup Geek Eyeshadow favorit aku Aku suka formulanya Warna favorit aku adalah Free basic Yang ini Creme Brulee Preppy sama Mocha Terus yang kotak-kotak ini adalah Eyeshadow-nya Natasha Denona Karena polatial si Natasha Denona itu Super bulky Menurut aku the best eyeshadow in the market Karena dia super Battery Terus Velvety Terus juga super pigmented Emang si harinya super mahal Itu emang bikin sedih banget Tapi Bener-bener dia tuh super Bagus banget The best eyeshadow yang pernah aku cobain Dia bener-bener kayak pigment Tapi di press Selanjutnya eyeliner Ini dari Maybelline Yang hyper sharp Pokoknya ini baru lanjutin kayak Berapa bulan yang lalu Dan aku suka bahas sama eyeliner ini Karena Dia lebih hitam Daripada yang kepek kuning Dan dia affordable Dan aku juga bukan Tipe orang yang suka banget Pake eyeliner Dan akan lebih susah Kalau pake eyeliner Karena aku Jarang pake eyeliner Tapi eyeliner ini Bikin aku Lebih gampang Ngeaplikasiin eyeliner Karena ujungnya tuh Yang kayak Brush tip gitu Aku gak suka yang felt tip Karena yang felt tip tuh Biasanya ujungnya jadi Kayak Berudulan gitu Dan yang ini kan Brush tip Jadi tetep lancip Sampai Tintanya abis Yang selanjutnya adalah Gliternya Urban Decay Aku punya dua Dan aku cinta mati sama dudunya Especially this one Yang warnanya Midnight Cowboy Aku sering banget Incumperate glitter Di eye makeup aku Contohnya hari ini Aku juga pake Di atasnya Islandernya Tumen banget hari ini Lagi bikin islanderan Gak kayak gold Beneran gitu loh Jadi kayak gold Tapi neutral gold Terusnya kayak Bener-bener harus punya Ini sih Kalau meneran kalian Suka glitter Dan dia bener-bener Beginner friendly Karena gak messy Terus gak perlu Kayak pake glitter glue Or something like that Tinggal di brush aja gitu Selanjutnya adalah Bulu mata Ini bulu mata Lily Lashes yang Miami Ini adalah Mink Lashes Jadi dia bukan Kayak bulu mata yang Kali pake Atau dua kali pake Buang Dia bulu mata yang Bisa dipake Sampai 30 kali Dia memang panjang Tapi dia curly Kalau misalnya Kamu suka eye makeup Yang dramatis gitu Kamu akan suka Bulu mata ini Karena dia bener-bener Kasih efek Matanya kayak Ini juga bulu mata yang Sering banget ditanyain Sama kalian-kalian Di Instagram Dan ini aku belinya Di website-nya langsung Di LilyLashes.com They do ship to Indonesia Selanjutnya lip balm Ini lip balm-nya Glossier Ini yang mint Ini lip balm favorite aku Aku gak bisa tidur Tanpa ini Selanjutnya adalah Liquid lipstick Ini adalah liquid lipstick-nya BLP Produk lokal Punya yang kalizi para Aku suka bahasa Formula ini Dia tuh gak yang Kayak terlalu kering Dan dia gak bikin Bibir aku keliatan Kayak wrinkly gitu Dia bukan Tipe lipstick yang Long lasting Dan aku suka bahasa Warnanya Brown, pinky, nude Gitu deh pokoknya Bagus banget warannya Ini pokoknya The best look Ke liquid lipstick Yang pernah aku coba Ternyata ada Liquid lipstick-nya Dose of color Ini warnanya Truffle Aku juga suka bahasa Warna ini Sering banget aku pake Kalau misalnya Ke acara-cara Dan formulanya Gak usah ditanyain lagi Kalau dose of color Liquid lipstick-nya The best Dia itu Itu tipenya yang kayak Lebih matte Tapi gak drying juga Oh ada satu lagi Ini perfume Ini adalah Giorgio Armani Yang C Kalau misalnya Aku pake perfume ini Aku dapet compliment Terus dari orang Kayak rata-rata Tiap kali aku pake perfume ini Orang-orang tuh kayak Sarah Sarah Kamu wangi banget Sarah Kamu disini Tapi baunya Kayak kemana-mana gitu Terus kayak Sarah Lo jalan di depan Tapi perfume Ketinggalan di belakang Kayak ada trace-nya gitu Kalau kata Kak Henny Harun Dan kalau misalkan Temen-temen aku nanya Mereka tuh langsung Kayak mau beli perfume ini Karena emang wangi itu Enak banget Dan ini Buat ke-2 aku Di tahun ini Aku crazy banget Kalau pake perfume Itu bener-bener kayak mandi gitu Bukan tipe orang Kayak pake perfume Kayak satu semprot Satu semprot Nggak gitu Aku bener-bener kayak Mandi Oke, perfume ini adalah My number one favorite I love you so much Jadi itu dia Produk-produk yang aku suka Di tahun 2016 Semoga kalian suka video ini Dan Semoga kalian Cobain produk-produk yang tadi aku sebutin Atau mungkin udah jadi Produk-produk Favorite kalian juga Semoga Video ini helpful untuk kalian Jangan lupa like Dan subscribe Kalo kalian belum subscribe And I'll see you next time Bye Aku gitu tuh belinya Wow Kenapa tuh I karena No Tapi sebelum ini Launching di Indo Aku udah kok kayak Kalo ini Kalo ini Kalo ini Kalo ini Kalo ini